Dan sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait penyebab kecelakaan bus ini, kita akan segera berbincang bersama AKP Eko Adi Wibowo, Kasat Lantas, Pores, Pelabuhan Tanjung, Perak. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mbak. Pak Eko, dari keterangan saksi dan penyelidikan sementara sampai saat ini, apa sebetulnya motif penumpang yang mencoba ataupun merebut kendali ke mudi bus dari tangan sopir bus? Jadi, kami jelaskan Mbak. Pertama, awal mulanya kemarin itu, dari Masjid Sekona Kolin Bangkalan, Al-Mahrum Burniat itu, itu ngomong sama temennya, ingin meninggal di sini katanya. Karena saudara Al-Mahrum Burniat ini kondisi sehat, maka sama temennya disangka bercanda saja. Lalu dari Masjid Sekona Kolin Bangkalan, Madura, langsung ke Makam Sunan Ampel, Surabaya Mbak. Di situ pun habis si Aromagam, dia ngomong kembali mbak kalau dia ingin meninggal di sini. Lanjut, karena dianggap bercanda juga, lalu Ustadz Sokibul Rahman sebagai pimpinan rembongan, melanjutkan perjalanan ke Peramulan Mojokerto, mbak. Setiba di Tolgit Dupak, kurang lebih 500 meter dari Tolgit Dupak, yang bersangkutan kebetulan duduk di depan, langsung berdiri mbak, langsung berusaha, berusaha merebut kemudi dari saudara Tatang Hariana ini mbak. Sehingga mobil ini o-link ke kanan, menabak gadril, lanjut ke arah B, yang dari arah Waruk ke Barak. Sehingga dari arah berlawanan ada truk yang dikendari Almarhum Sujani dan Ujang, sehingga terjadi benturan mbak. Jadi secara tiba-tiba mbak, tidak ada motif apa-apa mbak, masih kita adakan penyelidikan. Oke, Pak, apakah bagaimana dengan dugaan bahwa penumpang tersebut dalam kondisi depresi atau stres? Jadi, untuk saksikan keperiksa, yang bersangkutan sehatan pemalapian mbak, jadi dia tiba-tiba saja, dia tiba-tiba saja di melewati Tol Dupak, kilometer 4100 atau kilometer 400, yang bersangkutan tiba-tiba saja, meraih kendali sopir yang dihidupkan oleh Bapak Tata Hariana, mbak. Oke, artinya Pak, sejauh ini bagaimana kemudian hasil olah TKP yang dilakukan? Apakah kemudian memang penyebab kecelakaan merupakan karena ada penumpang yang merebut kendali kemudibus dari tangan sopir? Jadi kita sudah periksa, mbak, dari kepala rombongan yang kebetulan duduk di sebelahnya, Saudara Ustadz Sogibul Rahman, lalu kena dari supir bis, Bapak Supar, lalu ada satu dari rombongan yang duduk di depan juga, bahwa yang bersangkutan langsung, mbak, langsung meraih kemudi yang dikendali oleh Tata Hariana, mbak. Jadi murni kalau itu ada unsur kesengajaan secara tiba-tiba, mbak. Baik, untuk kecelakaan kali ini, Pak, ada berapa total korban jiwa dan bagaimana sejauh ini kondisi korban lain yang mengalami luka? Jadi korban jiwa untuk meninggal dunia, Almarhum Sujoni sebagai sopir rek, 48 tahun, Saudara Ujang Teguh, 32 tahun sebagai krenet rek, kedua-duanya warga Sidoarjo, dan yang terakhir meninggal dalam perawatan di PASC, Saudara Burniat, 56 tahun, mbak. Yang untuk luka berat, Yang pertama, Bapak Tata Hariana, 61 tahun, warga Badung itu, sopir dari BIS Pariwisata, mbak. Lalu yang kedua, dari jamaah atau rombongan, Nyonya Dania. Sedangkan yang luka rian, satu Nyonya Subiatin, yang kedua Saudara Supar, yang ketiga Yana Rahmana, dan yang ketiga Nyonya Wakiman, mbak. Oke, setelah itu kemudian apa, Pak, dari pihak kepolisian langkah yang akan dilakukan? yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi karena ini, bukan ajarin unsur kecelakaan yang disebabkan oleh sopir tadi, Bapak Tata Hariana, kami akan gelar perkara besok dengan kreskrim, mbak. Ada unsur pidananya atau tidak, karena tidak ada unsur kelalean dari sopir BIS Bapak Tata Hariana tadi, mbak. Oke, artinya gelar perkara akan dilakukan besok untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Seperti itu ya, Pak? Betul sekali, betul sekali, mbak. Betul sekali. Baik, Pak Eko, kita akan tunggu bagaimana hasil dari gelar perkara yang akan dilakukan besok, apakah kemudian kasus ini memiliki unsur pidana atau tidak. Baik, terima kasih. Kasat Lantas, Pores Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Eko Adiwibowo, telah berbincang bersama kami sore hari ini. Terima kasih telah menonton!